halo halo what's up guys welcome back to my channel freddygnation modifit kali ini gua mau sedikit berbagi informasi soal kemarin salah satu subscriber gua nanya bang gimana sih rasanya pakai sok rtstqusd itu penggunanya untuk harian gimana kerasa apa enggak atau umpuk atau gimana gimana kendalanya apa Oke kali ini gua bakal jawab pertanyaannya di konten kali ini jadi buat kalian mungkin kalian juga ada yang bertanya-tanya soal pertanyaan yang sama nah disini gua bakal jelasin tentang sok rtstqusd ini gimana sih rasanya untuk keseharian dan apakah umpuk apa enggak oke guys tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke video penjelasannya check it out Oke guys untuk penggunaan soknya sendiri ya yang saya rasa karena ini siapa itu udah lumayan lama ini sok kalau yang saya rasa sih ini sok termasuk umpuk ya guys dia bahkan lebih umpuk dari sok standar cuman disini sayangnya pasti ada kekurangan ya guys karena namanya ini bukan barang ori kekurangannya di sini dia tuh kalau pas beban yang terlalu berat itu nurunnya bisa sampai mentok jadi dia sampai ini bisa sampai sini jadi turunnya tuh sampai mentok minusnya cuma disitu doang tapi kalau untuk kita masuk jalan yang nggak rata atau jalan berbatu eh saya rasa sih masih lumayan enak ya karena dia lebih lembek daripada ada sok standar sebenarnya untuk soal empuk dan kurang empuknya tuh kalian bisa atur ya dari saat keisi olisoknya guys nah sedikit banyaknya olisok itu menentukan keras dan empuknya si sok ini sendiri untuk yang gua rasa ya lumayan empuk memang dan untuk jalan-jalan yang tidak rata atau jalan bergelombang sok ini termasuk enak guys jadi buat kalian yang pengen beli pengen pake dan masih bingung karena masih takut soknya atau apa soknya nanti keras atau enggak kalian beli aja terus kalau macam memang soknya itu terlalu keras kalian bisa kurangin olisoknya atau kalau memang terlalu lembek kalian bisa tambahin olisoknya jadi nanti mainstylenya di olisoknya gelang guys sama bagian vernya juga kalau macam vernya terlalu panjang ya bisa dipotong sedikit biar dia gak lembek semua tergantung selera masing-masing guys tapi kalau yang kalian nanya seperti pertanyaan yang ditanya oleh salah satu subscriber gua Bang ini soknya tuh kira-kira untuk keseharian gimana kalau menurut saya sok ini untuk keseharian aman dan masih safety juga ya guys masih safety juga terus untuk pemakaiannya lumayan empuk Oke guys mungkin kurang lebih itu aja yang bisa saya jelasin dari penggunaan sok ini dan menurut saya sok ini masih lumayan empuk ya guys jadi buat kalian yang pengen beli enggak usah ragu-ragu lagi kalau kalian pengen beli beli aja dan kalau emang soknya terlalu keras nanti kalian bisa main di olisoknya atau ver soknya dan juga kalau soknya terlalu lembek nanti kalian bisa tambahin olisoknya atau tambahin vernya Oke guys kurang lebih itu aja dulu videonya jadi buat kalian yang masih penasaran langsung aja beli sok air test take usd nah soknya yang lumayan lembut jadi kalian enggak usah ragu-ragu lagi buat kalian penasaran langsung aja beli Oke thank you buat kalian yang udah menonton dan terima kasih buat pertanyaan yang udah diberikan dan kalau memang masih kurang jelas kalian bisa langsung tanya-tanya atau bisa DM ke Instagram saya link Instagram saya itu ada di bawah sini guys di bawah sini nah ini di bawah sini nanti kalian bisa klik link Instagram di bawah situ nanti kalian bisa tanya-tanya Oke see you guys sampai jumpa lagi di video berikutnya hai 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 hai